Assalamualaikum kawan-kawan topik kita kali ini adalah agar cangkok susun pohon tin selalu berhasil kendatipun di musim hujan banyak teman-teman yang komplain banyak teman-teman yang mengeluh kenapa ya cangkokan saya di musim hujan kok jarang berakar atau akarnya sedikit inilah rahasianya di depan kita ini kita lihat ada pohon tin yang cangkokannya banyak dalam satu pohon ini ada sekitar 10 cangkokan bahkan ada yang lebih namun berdasarkan pengalaman walaupun musim hujan dia tetap berakar dengan baik begini caranya kawan biasanya ketika kita mencangkok satu hari kita kerat kemudian bahkan tidak sampai satu hari ada yang baru dikerat langsung dibungkus kalau di musim panas ya di musim panas dia cenderung tidak ada masalah ya tapi ketika musim hujan apalagi cangkokan itu susun nah maka biasanya dia terkadang busuk ya dia busuk kulitnya bekas sayetannya itu sehingga ketika satu busuk biasanya merembet ke yang lain sehingga cangkokan yang susun tadi yang dalam satu pohon ada lebih dari dua bahkan ada yang sepuluh mati semua ya emang kan kasihan kan nah oleh sebab itu inilah solusinya solusinya ketika kita mengerat pada hari pertama kita kerat ya nah seperti ini kita kerat kita kerat ini dalam bungkusannya ada keratan kita kerat jangan langsung dibungkus namun ketika dia sudah berakar maaf dia sudah bertuna seperti ini di bawah keratan itu sudah ada tunasnya seperti ini muncul tunas seperti ini tunas seperti ini tunas seperti ini barulah kita kita bungkus nah ini memerlukan waktu sekitar satu minggu sepuluh hari bahkan dua minggu pun tidak masalah dua minggu tidak masalah apakah tidak mati jawabannya selama pohon itu sehat pengalaman tidak tidak mati tidak ada masalah bahkan lebih bagus lagi ketika yang mau kita bungkus itu sudah kering jadi bekas sayetan itu sudah kering contohnya kita lihat nah seperti ini contohnya sayetan yang sudah kering ini habis kita sayet habis kita lukai ya kemudian dia sudah kering dari lukanya bahkan sudah ada calon-calon akar ya itu kita lihat nah saat itulah saat yang tepat untuk kita bungkus dan di bawahnya sudah ada tunas nah itu biasanya aman nah kita lihat bawahnya lagi ini ya ya itu itu sudah kering sudah siap kita bungkus nah di kalas seperti ini kendatipun cangkoannya banyak satu pohon kalau pohonnya tinggi kita cangkok bisa lima bahkan bisa sepuluh Alhamdulillah pengalaman relatif aman relatif aman dan kemungkinan gagal sangat kecil sekali nah inilah contoh maaf contoh yang sudah berakar nah ketika seperti ini aman dan siap dipotong siap ditanam di polybag atau langsung di pot besar atau bahkan di tempat terbuka demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati